Cantik sekali hasilnya, penasaran gak dengan cara buatnya? Yuk simak saja. Siapkan bahan-bahan ini ya. Gunting Korek api Mutiara 12 mm Mutiara 10 mm Tali Cina atau tali satin size 1 mm Pertama potong tali sepanjang 80 cm Dan tali kedua potong sepanjang 150 cm Siapkan penjepit seperti ini untuk mempermudah kita merangkainya. Lipat jadi dua tali yang panjang 80 cm, lalu jepit seperti di video. Perhatikan cara merangkainya ya. Tali kedua lipat sama panjang ya. Tali kedua lipat sama panjang ya. Seperti dari dikit Sari kata, jepit setelah Tidak kata, jepit setelah Seperti dari dia Ikan Masih Masih Atape Masih Sedentara Sari kata Buat sampai 10 ikatan. Lanjut masukkan mutiara 10 mm dan 12 mm di bagian tengah, di ujung tali yang panjang 80 cm. Lanjut kita rangkai lagi. Masukkan mutiara 10 mm, lalu ikat seperti cara mengikat di awal. Bedanya di sini, kita hanya mengikat sebanyak 2 kali saja. Lanjut buat ikatan sebanyak 10 ikatan lagi. Setelah seperti ini, kita buat kunciannya. Rapikan sisa talinya terlebih dahulu, gunting dan sedikit bakar menggunakan korek api. Untuk tali yang kita gunakan, kita pakai tali sisa dari potangan tadi ya. Cara membuat kunciannya, ikat seperti kita buat ikatan di bagian gelang tadi, hanya saja di sini kita buat sekitar 4 sampai 5 ikatan saja. Lanjut gunting dan rapikan. Ikat bagian ujung tali seperti di video. Lakukan di ujung tali lainnya, dan pastikan panjangnya sama. Gunting sisa tali dan bakar dengan korek api. Dan ini dia hasilnya, cantik kan? Terima kasih telah menonton! Ini contoh saat aku pakai. Gimana? Tertarik untuk membuatnya? Atau ternyata jadi ide untuk dijual? Bisa banget loh, karena semua bahannya ready di toko Shopee kita. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Sampai ketemu di video belajar selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.